Memelihara lingkungan bukan sekedar tanggung jawab pemerintah. Setidaknya itulah moto yang dipegang oleh Hairudin atau yang biasa disapa Bang Udin. Sejak 18 tahun lalu, Bang Udin tekun menghijaukan bantaran sungai Pesanggerahan. Pada awalnya, warga sekitar tidak mendukung upaya penghijauan bantaran sungai Pesanggerahan. Kini warga justru ikut membantu dan bahkan mendapat manfaat dari penghijauan yang dipelopori Bang Udin. Bersama kelompok tani Sangga Buwana, pria berusia 54 tahun ini telah menanami beragam jenis pohon. Jumlahnya sudah mencapai ribuan batang. Hasilnya, bantaran sungai Pesanggerahan kini menjadi salah satu kawasan terhijau dan terlindungi. Jumlahnya paling banyak nih dia. Ini gondang dia salah satu tanaman Jakarta yang apuduk sudah punah. Ini langka udah. Ini asli namanya jalan gondang dia, nguasanya ada pohon gini gitu. Ini enggak cepedak nih. Kalau lagi musim, buahnya sampai ke sini nih. Ini lagi udah langka nih, habis panen semua enggak cepedakin. Ya dulu ini kan gambaran, gambaran saya bahwa kali ini Pesanggerahan itu namanya tempat kubur yang indah gitu ya. Tapi sejak tahun 70-an ilang keindahan itu. Ya tanah ini sudah ilang pohonannya. Sudah ilang bantaran kalinya. Orang pager, sampah, ya tubuh-tubukan sampah. Kurang lebih 15 tahun baru begini bisa tercipta. Ini mangkokan nih. Ini mangkokan. Bang Udin juga menjadikan tanaman lahan di bantaran sungai Pesanggerahan sebagai lokasi peranaman tanaman langka dan obat-obatan. Bambu yang mulai jarang ditemui di bantaran sungai di Jakarta, kembali ia tanam. Tujuannya untuk mencegah longsor akibat gerusan air. Upaya ini berhasil mengurangi penyempitan sungai Pesanggerahan. Lahan yang berhasil ia hijaukan sepanjang 5 kilometer. Luasnya sekitar 40 hektare. Ini salah satunya, ini kalau nggak dihijaukan dengan hutan konservasi Kali Pesanggerahan, ini Soekarno-Hatta bisa kalau hancur. Kalau seandainya ada titik-titik begini, setiap sungai yang ada di Jakarta, yang kantong-kantong airnya sudah hilang, terus juga hutannya sudah hilang, ya terjadilah banjir seperti yang kemarin ini. Akan lebih dahsyat lagi kalau mungkin, kalau nggak diperhatiin seperti kayak begini. Bang Udin melakukan ini semua karena khawatir akan masa depan sungai Pesanggerahan. Di mata pria beranak 2 ini, pemerintah tidak serius melindungi lingkungan, terutama daerah bantaran sungai. Masih panjang perjuangan saya. Yang diharapkan saya sekarang kerja dah, jangan kita berunding mulu, jangan seminar mulu. Apa yang kita lakuin tentang 13 sungai ini? Ajak ya. Orang-orang yang di lapangan itu ajak bicara. Kelombok-kelombok kecil, yang langsung dia itu punya kerjaan langsung. Kebantaran kali, sepadan pantai, itu harus ajak diajak. Jadi jangan-jangan cuma hanya LSM, LSM gitu. Tak banyak yang mau menjadi pejuang lingkungan di ibu kota. Bagi Bang Udin, alam adalah warisan untuk anak cucu. Alam tidak boleh dirusak untuk kepentingan uang. Terima kasih. Terima kasih.